Di video kali ini, saya akan bahas cara memilih nama domain untuk website toko online dan yuk kita mulai sekarang juga. Kalau Anda berencana membuat website toko online, ya tentu pertama kali yang perlu dipikirkan itu adalah mau menggunakan nama domain apa. Nah, kalau Anda belum tahu apa itu nama domain, langsung saja tonton video di pojok kanan atas ini atau cek link-nya di deskripsi. Kalau untuk cara bikin website toko online, saya juga sudah buatkan video tutorialnya di pojok kanan atas ini atau cek link-nya di deskripsi. Nah, karena fokus saya di video ini adalah cara memilih nama domain yang sesuai untuk toko online, maka yuk langsung saja kita masuk ke intinya. Jika memungkinkan, selalu gunakan domain.com. Kenapa? Pertama, orang-orang itu lebih akrab dengan domain.com daripada domain akhiran lainnya. Nah, mereka ini nanti akan mengetikan .com itu secara default di alamat browser. Setiap orang akan selalu menganggap di belakang nama website itu adalah .com. Domain.com digunakan oleh 52% dari seluruh website yang ada di dunia. Menurut data dari W3Tex ini, serta menurut Verisign, per 21 Maret 2022 ada 160 juta lebih domain.com yang terdaftar di seluruh dunia, di mana ini menjadi yang terbanyak digunakan. Kita semua tahu ya bahwa branding itu sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Nah, kalau bisnis Anda sudah punya nama brand atau merek sendiri, maka ya gunakan untuk nama domain toko online Anda. Nah, kalau belum, cari nama brandable yang tidak memiliki artir tertentu, kemudian unik ya, mudah diingat, mudah diucapkan, mudah diketik, dan yang pasti jangan terlalu panjang. Nah, misal domain yang menggunakan brand ini adalah google.com, youtube.com, gojek.com, uber.com, video.com, tokopedia.com. Nah, kalau Anda mau tahu cara mencari ide nama toko online yang keren, Anda bisa tonton video di pocok kanan atas ini atau cek link-nya di deskripsi. Memang sih, nama domain itu nggak bisa sama ya kalau masih dalam satu ekstensi domain yang sama. Tapi, pastikan nama yang Anda gunakan untuk domain ini bukan merupakan brand yang sudah didaftarkan hak mereknya oleh pihak lain ya, karena akan rawan terkena kasus pelanggaran hak merek. Nah, cara yang paling mudah untuk ngecek suatu nama itu udah didaftarkan sebagai merek adalah yang melalui website pangkalan data kekayaan intelektual ini ya, kemudian cari nama yang ingin Anda gunakan. Nah, di sini saya mencoba mencari nama tokopedia dan muncul hasil seperti ini. Maka artinya sudah didaftarkan sebagai hak merek. Jika hasil pencarian itu nggak ditemukan ya, kemungkinan nama yang Anda cari itu belum didaftarkan ke hak merek dan Anda aman menggunakan nama itu. Ya, ini nggak wajib ya. Alis bergantung pada anggaran dana Anda juga ya, karena ini tentu butuh biaya ekstra. Pastikan untuk membeli sekalian nama domain salah ketiknya juga, kalau nama brand Anda itu berpotensi ada kesalahan dalam pengejaan atau salah ketik oleh pengguna. Nah, misal domain google.com ini ya, sering terjadi salah ketik menjadi google. Contohnya ada pencarian dengan kata kunci google map ya, ini yang seharusnya diketiknya google maps. Contoh lain adalah facebook.com ya, sering terjadi salah ketik menjadi facebook. Ini sama ya seperti poin sebelumnya ya, juga butuh biaya ekstra untuk eksekusinya. Namun jika memungkinkan ya, sebaiknya Anda membeli beberapa ekstensi sekaligus ya, untuk satu nama domain. Kenapa? Pertama, agar orang dengan niat buruk itu nggak membeli domain Anda dengan ekstensi berbeda, kemudian memanfaatkannya ya untuk hal-hal negatif, ya misalnya mendompleng nama bisnis Anda ya, untuk melakukan penipuan, atau mungkin menjual produk palsu dari produk Anda yang asli. Kedua ya, supaya orang tetap dapat mengunjungi website toko online Anda ya, meskipun mengetikkan ekstensi yang salah. Contohnya, website Shopee Indonesia menggunakan ekstensi domain.co.id, dan ketika pengguna mengetikan di browser dengan ekstensi domain shopee.com, maka otomatis bisa diarahkan ke domain.co.id seperti ini. Nah, itulah tadi ya, 5 cara saya memilih nama domain yang bisa Anda coba. Nah, kalau sudah ketemu nama domain yang pas, pastikan segera mengamankannya dengan segera membelinya, biar nggak keburu dibeli oleh orang lain. Nah, untuk dapat domain ini, saya biasanya beli di Niago Hoster karena memang gratis ya, kalau bundling paket dengan pembelian hosting ya. Jadi, memang saya merekomendasikan Niago Hoster ini, karena ada beberapa bagai unggulan yang pasti, kalau unlimited web hosting, itu penggunaan di space atau bandwidthnya itu tanpa batas ya. Jadi, open disk space itu ya, kayak harddisk-nya, websitenya, server-nya, server-nya teman-teman itu tanpa batas ya, dan pasti jaminan optime-nya 99 persen, ya kemudian ada garansi 30 hari uang kembali yang pastinya. Dan berbagai keunggulan lain ya, misal ini, ya ada light speed-nya, kemudian WordPress Accelerator-nya, sama WordPress Management-nya, kemudian ada Immunify 360, yaitu DDoS dan Malware Protection, kemudian tentu gratis domain ya, jadi beli hosting sudah dapat domain gratis, dan plus SSL-nya, dan juga auto-installer, kalau teman-teman mau install website WordPress, itu cukup beberapa klik saja, WordPress-nya sudah jadi. Nah, seperti itu teman-teman ya, kenapa saya merekomendasikan Niaga Hoster. Ya, kemudian untuk memasukkan kupon, ya nanti saya ada diskon, ya kupon diskon, tapi sebelum pakai kupon diskon saya, itu ada promo hosting saat ini ya, di Niaga Hoster itu, hingga 80 persen diskonnya, ya, dan itu nanti teman-teman bisa pakai kupon saya, untuk dapat tambahan diskon 10 persen, ya kuponnya Handoko, silakan cek langsung di deskripsi saja, nah nanti kalau teman-teman mau order, pastikan langsung pilih paket, ya kemudian di sini pilih domain, domain-nya terserah saja, saya misalnya pilih sembarang aja ya, kita cek domain, nah oke, sudah tambah chart 0 ya, artinya gratis ini ya, tidak ada biaya untuk domain dengan durasi 1 tahun, nah oke, sudah dapat ya di sini, nah nanti tinggal dilanjutkan, ini durasi untuk 1 tahun, kemudian hostingnya untuk 3 tahun, ya totalnya 995, nggak sampai sejuta, nah kemudian klik, nah di sini nanti langsung masukkan kupon Handoko, kemudian klik gunakan, nah seperti ini, nanti langsung ada potongannya seperti ini ya, nih potongannya, jadi total 895 ribu saja, ya dan nanti langsung pilih pembayaran, ya kemudian langsung klik untuk check out, ya seperti itu, untuk link pembeliannya dan juga kuponnya langsung aja, cek di deskripsi, ada pertanyaan? seperti biasa, silakan langsung lempar di komentar, oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share, agar juga bermanfaat buat yang lainnya, dan pastikan Anda klik subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya, yang diberapa, Terima kasih.